Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pertemuan ini kita akan membuat sebuah objek yaitu tentang 2 dimensi dan 3 dimensi kita akan membuat poros bertingkat ikuti langkah-langkah berikut ini yang pertama kita gunakan line nah setelah itu kita tancapkan di area gambar seperti ini nah ini kita bisa menggunakan secara manual ukurannya kita buat ukuran sebuah dengan model objeknya kita buat disini ukurannya 100 meter ya nah kemudian kita buat untuk ukuran yang ke bawahnya yaitu 25 lalu ke samping kita buat 80 lalu ke bawah lagi 20 lalu ke samping kanan kita buat 50 lalu ke bawah kembali kita buat ukuran 20 nah lalu untuk menggabungkan objek ini atau menutupnya sangat mudah sekali dengan cara kita memfokuskan titiknya yang atas dengan yang bawah maka otomatis akan menutup ini ada tanda silang artinya sudah oke kita klik saja kita gabungkan nah seperti ini sudah jadi sebagian dari poros nah lalu karena kita ingin membuat objek 3 dimensi maka garis-garis ini harus kita gabungkan nah ini kan kalau saya sentuh garisnya belum bergabung dengan yang lainnya ya indikatornya adalah ketika saya sentuh garis yang terang itu ya hanya garis yang saya sentuh artinya yang lain tidak ikut ya berarti belum bergabung cara untuk menggabungkan garis ini dengan cara menggunakan region ketik right ya enter kemudian kita block semuanya enter nah sekarang kita cek kembali nah ini sudah bergabung ya terbukti ketika saya mengarahkan kursor ke salah satu gambar garis maka semua yang mengikuti tapi sudah sudah bergabung kalau sudah bergabung kita gunakan repop ya repop enter lalu kita block objeknya enter nah lalu setelah kita enter kursornya arahkan ke bagian sudut bawah kiri 1 sudut bagian kiri kanan 1 enter nah ini sudah jadi sudah jadi kalau enter nah setelah ini kita gunakan repop untuk mengecek sorry kita gunakan orbit untuk mengecek ini ada orbit disini ya orbit klik lalu kita putar nah ini seperti ini ini sudah terjadi apa sudah nampak secara visualisasi ya objeknya abstraknya sudah terlihat nah setelah ini kita solidkan untuk lebih baik lagi caranya adalah menggunakan tool bar konsepsual visual style nah seperti ini jadinya ya atau kita gunakan ini yang realistik nah ini ini untuk warna bisa kita ubah sebenarnya dengan cara propertize seperti ini ketika klik sinawarannya kita gunakan warna yang kita inginkan bisa kita gunakan warna ini bisa jadi ini gambar cara menggambar tiga dimensi untuk ke porus bertinjad dan pun bisa kita gerakkan dengan sendirinya dengan cara continuous orbit caranya pakai continuous orbit ini akan muter dengan sendirinya seperti ini seperti ini oke ya nah lalu ini sudah selesai tiga dimensi saya akan undo kembali untuk menampilkan dimension atau ukurannya kita undo di objek dua dimensi nah ini ini kita bisa gunakan dimension ini toolbar di atas dimension klik dimension lalu kita arahkan disini ya nah disini nah ini ya ini tertera ukuran 100 seperti itu ya caranya seperti tadi tinggal mengklik bagian yang akan kita tampilkan ukurannya ini saya berikan contoh salah satu ini saya bila contoh kembali ya sekali lagi dimension lalu klik bagian yang akan kita memberikan ukuran saya akan ukuran bagian tengah ini di klik satu ini lalu klik lagi disini nah seperti itu ya klik nah ini silahkan 80 ya nah silahkan nanti kalian teruskan saja untuk menampilkan ukuran-ukurannya ya silahkan di belajari dicoba oke ya silahkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati